Jika sudah, saya tidak akan melakukan aerodrom. Rusia mengklaim telah menghancurkan bangkalan udara Ukraina dan sistem pertahanan udaranya. Pelumpuhan ini dilakukan beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan serangan militer terhadap tetangga negaranya itu. Infrastruktur militer di bangkalan udara tentara Ukraina tidak berfungsi setelah invasi tersebut. Mengutip The Guardian, Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan operasi militer di Ukraina pada Kamis dengan ledakan terdengkar di seluruh negeri. Dan Menteri Luar Negerinya memperingatkan invasi skala penuh sedang berlangsung. Militer Rusia mengklaim bahwa semua bangkalan penerbangan Ukraina dinonaktifkan akibat rentetan rudal yang memulai invasi Rusia. Asap terlihat mengepul dari dekat lapangan terbang utama di luar Kharkiv dan kota-kota lain di timur. Tetapi Rusia juga nampaknya telah menyerang lapangan terbang di Kherson dan sejauh barat Ivano-Frankis yang lebih dekat ke perbatasan dengan Polandia. Hal ini menunjukkan bahwa pasukannya telah memasuki Ukraina. Mereka mengklaim bahwa pasukan perbatasan Ukraina tidak melakukan perlawanan terhadap unit Rusia. Beberapa ledakan pertama setelah Putin mengumumkan operasi itu terdengar di Grama Stores. Markas besar pusat operasi tentara Ukraina di dekat wilayah yang dikuasai Rusia di Tenggara Ukraina. Rusia tampaknya menargetkan infrastruktur militer dalam serangan awal pada Kamis pagi. Ledakan juga dilaporkan terjadi di markas militer dan di gudang militer. Kementerian dalam negeri Ukraina melaporkan bahwa negara itu diserang dari rudal celajah dan balistik. Ledakan dari roket artileri menerangi langit malam saat penembakan dimulai di dekat Mariupol. Sirina serangan udara terdengar di ibu kota dan penduduk Kharkiv berlindung di metro kota. Pemandangan yang belum pernah terlihat di kota-kota itu sejak 1941.